Pak, kita lihat dulu, begitu banyak juru parkir Lian, apa mungkin Pemda melatih mereka dananya dari mana? Sudah dianggarkan memang, tapi memang untuk tahun 2024 ini hanya 800 orang. 800 orang? Iya, yang untuk... Jadi sampai hari ini belum ada juru parkir yang dimasukkan ke penjara? Begini, kalau terkait dengan kasus kasuistis ya, saya justru tertarik, apakah juru parkir ini pekerjaan atau profesi? Ini harus clear nih, kalau dia juru parkir memang dia mengatur, tentunya sebagai profesi dia pasti harus ada pelatihan. Tapi kalau dia hanya sebagai pekerjaan yang dia sarari, daripada dia tidak bekerja kemudian dia mengatur parkir, tentunya masalah. Kemarin ini yang dua orang ini, ternyata dia juru parkir nyambi, ngambil laptop di mobil. Sekarang dia masuknya dengan pasal pencurian dengan pemberata. Nah, yang satu lagi kena lagi masalah narkoba. Di tes urin ternyata narkoba. Artinya memang kasusnya tidak bisa kami juga menggeneralisasi bahwa semua juru parkir itu adalah pereman. Karena peremanisme itu sendiri dalam tatarannya menurut kami adalah orang yang menikmati hasil jeripai orang lain tanpa bekerja. Tapi juru parkir ini bekerja nih Pak Neng. Artinya sampai hari ini belum ada juru parkir liar yang dipidana? Yang dipidana karena kasus pemerasan di Jakarta Pusat? Belum ada. Iya maksudnya karena kasus parkir liar? Oh belum. Belum ada. Oke. Pak Sarifuset. Kalau Anda sudah dibina, mau nggak dibina? Anda juru parkir berapa tahun? Sudah hampir 10 tahun lebih ya? 12 tahun. Lu mau dibina atau nggak? Lu bilang nggak mungkin gue dibina gitu. Gue nggak bisa mikir. Itu Pak. Lu mau dibina nggak? Dimasukkan ke Diklap seminggu. Habis itu lu mau kemana? Nggak tahu Pak. Nah ini Pak. Pembinaan yang dilakukan berkali-kali itu hanya buang-buang dana. Kenapa? Karena tidak terintegrasi. Dilatih. Tapi lapangan pekerjaannya tidak disiapkan. Artinya pulang ya lapar lagi gitu. Sama seperti melatih dina sosial di DKI. Melatih pengemis di jalan. Dilatih. Dibawa. Dikasih pekerjaan. Tapi kemudian setelah pelatihan dia datang lagi pengemis lagi. Iya. Karena mereka bingung pekerjaannya apa nih? Jadi ini bukan hanya salahnya pendah dok. Ini sudah penyangkut nasional. Makanya dalam memilih jenis kebijakan yang dilakukan oleh disurup sebaiknya menurut saya. Ini diformalkan saja juru parkir ini Pak. Karena begini kalau kita lihat sejarahnya Pak Sarif Hasan mungkin bisa cerita. Tadi saya berbicara sama beliau. Beliau ini juga mantan Banpol Pak. Bantuan polisi yang dulu ditugaskan untuk mengawasi tawuran warga di jalan. Tapi kemudian bantuan polisi itu hilang. Kemudian Bapak ini bingung dan saya kira banyak orang yang bingung harus bagaimana. Karena dia hidupnya di jalan. Ada mobil yang parkir ya dia melakukan tugasnya. Menolong orang. Artinya tidak mungkin pembinaan 3-4 hari seminggu merubah profesi dia tiba-tiba menjadi. Tidak mungkin sama sekali. Nah itu hanya buang-buang APBN. Apalagi hanya 800 orang yang dilanjutkan. Tuh Bapak Kadis katanya. Hanya Bapak hanya buang-buang APBN aja loh Pak. Jadi sebenarnya bukan buang-buang anggaran. Karena memang kita itu menetapkan target dalam pendidikan pelatihan itu sesuai kebutuhan dunia usaha. Jadi sudah ada istilahnya link and match. Di dalam begitu kebutuhan dunia usahanya berapa ini yang disiapkan. Sehingga yang tadi saya sampaikan contohnya Pak Sarif. Di profiling yang bersangkutan diundang. Kemudian dilihat oh ini ada dunia usaha yang butuh tenaga kerja apa sesuai dengan profilingnya Pak Sarif. Dideklatkan kemudian disalurkan ke sana. Sehingga yang bersangkutan sudah otomatis begitu selesai diklat ada sertifikatnya disertified. Itu datang. Yang sudah berhasil ada datanya nggak? Itu sudah cukup banyak yang berhasil. Bahkan mekanik di perkapalan pun kami salurkan itu ada. Jadi macam-macam. Jadi tidak lagi pola dulu. Diklatnya asal ada kemudian ada sertifikat kemudian dilepas. Bahkan sekarang yang dilakukan DKI itu prinsipnya. Tuh ada, ada maksudnya katanya anda itu main dulu aja lu. Tadi dianggarkan hanya 800 orang yang untuk dilatih. Kalau tempat ibadah aja ada 151 ribu. Jadi begini masalah. Ada 16 ribu juga lahan parkir yang kemungkinan lain yang dia. Dan itu kemungkinan minimal ada satu. Jadi ini tentu tidak sepuluhan ribu. 800 orang itu hanya untuk Jakarta Utara. Jadi semua wilayah DKI ini ada pelatihan. Segala jenis pelatihan. Tadi saya sudah katakan ada pelatihan SIM A, SIM B, kalau di Jakarta Utara pelatihan keren kontainer, alat berat, forklift, pelatihan security. Jadi kalau menurut anda hitungan realistis, apa solusinya? Saya kira begini. Di DKI ya, konteks DKI, kita tahu parkir ini adalah salah satu instrumen untuk mengerangi kemacetan. Kalau parkirnya tinggi, orang mungkin tidak berpikir menggunakan kendaraan pribadi. Dia akan pakai public transportation. Jadi anda mau bikin karet? Faktunya, this hope, dengan kecerdasannya, dia gunakan parkir ini untuk mengatur behavior masyarakat dari yang tadi menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Caranya? Caranya adalah, pertama Bang, di data, apakah parkir ini tersedia atau tidak? Contoh misalkan, kalau di minimarket tidak boleh ada parkir, kemudian ada komunitas yang menyiapkan nangan parkir, itu kan bisa kemudian diresmikan. Dan itu jadi pemasukan buat PAD buat... Tarif parkir anda mau naikin? Tarif parkir kan diatur sudah flat. Yang jadi masalah adalah bagaimana tarif yang sudah ada ini teregister agar menjadi PAD. Jadi menambahkan, ini yang tidak belum menyebabkan. Ini sampaikan oleh Pak Nur tadi, memang begitu kita mengusahakan satu tempat menjadi lokasi parkir, maka itu perlu, ada regulasinya, perlu izin. Ini yang kemudian oleh pemilik minimarket, begitu ada izin oleh mereka, oh ini ada otomatis, kami persyaratkan. Begitu mengurus izin, tolong ada petugas parkirnya yang melakukan penjagaan dan seterusnya. Ini yang mereka tidak inginkan. Sehingga di sana langsung digratiskan. Nah tadi, begitu kita misalnya menetapkan lokasi parkir yang banyak Pak Nur di tengah kota, maka semua orang di Jabodetabek akan datang ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Kami sekarang merubah itu dengan pola public transit oriented development, tidak lagi menggunakan car oriented development. Sehingga yang disiapkan itu adalah lokasi parkir di dekat-dekat stasiun atau haltebrus. Termasuk parkir di pinggir jalan juga itu? Bahak mereka nagih? Untuk di pinggir jalan sudah ada peraturan gubernur bahwa ada sekian ruas jalan yang boleh parkir, sekian yang tidak. Kalau tetap di sana ada parkir liar, sanksinya apa? Di sana ada parkir liar, sanksinya tadi. Jika kendaraannya, ini kami derek, kemudian dikenakan denda, si pelaku, pengatur parkir liar tadi, itu ada sanksi hukumnya. Perda 8-2007 yang dendanya adalah bisa 500 ribu sampai dengan 30 juta atau kurungi badan 20. Tetapi begini, Pak Hedman. Pak Gubernur menyampaikan bahwa tujuan kita tidak kepada sanksi. Oh, tidak kepada sanksi? Tidak kepada sanksi. Tetapi bagaimana kita membina para jukir ini sehingga mereka disalurkan. Lebih kepada persuasi yang kita lakukan. Sekali lagi, Anda kan ahli kebijakan publik. Di mana-mana kalau pidananya tegas, orang akan takut. Dan ini rupanya belum pernah ada pidana diterapkan. Pendapat Anda, apa mungkin masuk di akal bahwa itu bisa dibina, dididik, dan sebagainya? Itu mungkin, atau memang sebaiknya pidanakan aja deh biar cerah semua. Seperti di Bali, Pak Kolose. Ya, saya kira kalau untuk pidana konteksnya kalau masyarakatnya sudah sejahtera, Bang, itu bisa. Tetapi dalam konteks kebijakan publik, kita kan melihat wisdomnya dulu dibandingkan dengan rulenya. Nah, yang saya ingin katakan adalah, marilah kita cari solusi. Jadi solusinya pendekatan jangan koersifnya, tetapi solusi ekonominya, Bang. Saya setuju misalkan dilatih, tapi pertanyaannya ini mau diarahkan mau jadi apa para juru parkir kita dengan keterampilan yang sangat terbatas. Nah, itu tadi. Menurut saya yang paling mungkin adalah, Pak, ini saran saya, Pak, dilatih saja menjadi juru parkir resmi. Dikasih baju, diberikan aplikasi e-parking, di mana mereka nanti masuk uangnya setur ke negara. Dan itu bisa dilakukan kalau mau, Bang, di sub-nya. Ini saya kira itu 400 miliar hitungan kami. Tapi pernah kan ada e-parkir, e-parkir pernah, tapi nggak jalan. Pertanyaannya adalah, ini serius nggak? Dijalankan. Nah, sekarang itu, untuk lokasi parkir yang dikelola, itu sudah ada petugasnya. Makanya, Pak Sarif masuk ke lokasi parkir yang memang tidak ada petugasnya, Pak Sarif ya. Oleh sebab itu, ini yang dibina. Bagaimana mereka, agar mereka bekerja, itu sesuai dengan fashion-nya tadi, kemudian di tempat yang legal. Ini yang kita bina. Kalau yang tempat yang tidak dilegalkan, kemudian kita paksa mereka, Anda harus terima. Si pemerintah minimarket menyatakan, kami nggak ada kemampuan untuk menerima ini sebagai petugas kami di sini. Itu kan sama saja dengan kita mengilegalkan posisi. Oke, dari tadi saya melihat Pak Sarif Husein ini sebagai tukang parkir ketakutan ngomong. Lu takut dijemput langsung sore ini, ya. Langsung masuk ediklah seminggu, ya. Jadi tadi sejum-sejum dulu. Di Indonesia ini sudah berlaku, Pak Meo, no viral, no justice. Di Instagram saya, seminggu ini aja, sudah banyak yang akhirnya dilepaskan oleh kepolisian setelah viral di IG Hotman Paris Official, yaitu yang begal. Ada lagi seorang ibu rumah tangga yang dikeprek-keprek sama cowok, dia sirap pakai, apa, disiram pakai air keras, ditangkap, akhirnya dianggap membela diri, juga dibebaskan. Jadi memang perlu viral. Dan akhir-akhir ini setelah viral, kemudian tiba-tiba disupem dari KAI, turun rame-rame dengan Pak Kapolres Jakarta Pusat. Di segmen terakhir ini, minta kepada para semua dan resumber, apa win-win solution yang berguna untuk juru parkir maupun masyarakat dalam waktu dekat? Silahkan, Pak. Dan lain-lain Pak Kompes. Baik, sesuai dengan arah Pak Kapolres Jakarta Pusat, tentunya kami secara humanis tentunya melakukan penegakan hukum sesuai dengan kadar intensitas dari perilakunya. Tentunya kita sepakat bahwa yang kita hukum itu adalah perbuatan yang bukan orangnya saja. Supaya orang itu menjadi sadar. Karena tujuan hukum hakikinya adalah bagaimana ketika dia diberikan efek jerak, kemudian dia sadar. Caranya efek jerak? Nah, efek jerak itu adalah melalui pemindahan baik itu secara pidana, ataupun mungkin pelanggaran. Itulah yang sekarang sedang dikerjakan oleh tim bersama gabungan ini, agar pelanggaran tersebut bisa lakukan tindak pidana ringan. Nah, itu yang sedang berjalan. Namun demikian, tentunya Polri melalui 1110, silakan masyarakat apabila mau melaporkan ada aksi pemerasan, atau mungkin paksaan yang berlebihan, karena ancaman itu nyata. Mungkin dia bawa, tadi Abang bilang, bawa golok, bawa ini segala macam, pakir sini, beda sebagainya. Itu tentunya harus kita lakukan, dan ketika tim Pak Tolri datang, tidak usah khawatir. Jangan sampai seperti tadi pagi, kami akan penangkapan, kemudian saya bilang, saya, petugas kami, Ayo Pak, Bapak buat laporan. Kami nggak mau buat laporan. Nah, artinya tentu saja ini menjadi problema ketika kita hamis, harus melaksanakan bagian hukum. Sehingga memang bagian hukum itu harus melaksanakan secara proporsional. Jadi intinya, pembinaan, iwinnya gimana? Pembinaan dan juga memang area parkir tadi memang harus memang terkait dengan transportasi publik, area parkirnya harus jeras, sehingga tidak ada parkir liar. Karena judulnya parkir liar, berarti ada parkir resmi. Kepada Pak Sabrin. Ya, jadi terkait dengan penanganan juru parkir liar, kami sudah dapat arahan Pak Gubernur, tindakannya adalah humanis persuasif. Humanis persuasif, tidak akan dipidana? Pidananya itu terakhir. Oleh sebab itu, yang kami lakukan selama satu bulan adalah pembinaan, kemudian didi data, kemudian disalurkan ke Diklat, dan pola pendidikannya adalah sesuai dengan kebutuhan badan usaha yang ada. Apa mungkin Jakarta aman, karena sebagian tukang parkir itu adalah preman-preman? Ya, tentu tidak semua parkir itu preman. Ya. Ada juga yang baik. Ya. Saya pernah mengalami ketika saya naik motor, HP saya taruh di depan. Ya. Saya baru-baru masuk ke dalam. Ya. Nggak lama tukang parkir kejar, Pak, HP-nya ketinggalan. Berarti ini kan bagus. Jadi ada juga, itu berarti tukang parkir itu mandiri. Ya, saya pun sering ketemu tukang parkirnya baik, itu benar kenyataan. Ya, tidak semuanya preman-preman. Ya, justru itu yang bermasalah itu tukang parkir itu dikoordinir. Ya. Dikoordinir dalam oknum atau ormas tertentu. Oke. Itu pasti. Ya, kalau untuk menteritipannya, untuk dilihat kembali, berdasarkan laporan seperti yang dibapak. Kamu sudah ada laporan? Ya. Siapa yang mau lapor, kadang-kadang 5 ribu nggak mau repot-repot. Biasa ada aja, Pak, kan namanya customer, atau yang merasa dirugikan, atau yang merasa terancam, kan biasa ada yang melapor melalui Alphamart atau Indomart yang tempat mereka parkir. Oke. Karena saya tiba-tiba cinta sama kamu, saya kasih kartu nama saya. Ya. Saya kebetulan sudah menolong ribuan di Hotman 991 di Kopijoni. Kalau sampai ada nanti yang ngangkut bapak, ya ini kartu nama saya, kalau bapak itu yang, kita bugat langsung. Ya. Bapak jangan takut. Backing nih, Pak. Backingnya. Sudah punya backing sekarang. Kita bugat langsung, ya. Dulu bilang, lu janji dulu mendidik gua kenapa lu angkut gua bilang, ya. Oke. Nggak usah khawatir. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Oke. Dari Pak Ahmad Nur. Saya ingin buat. Win-win solution. Tiga poin, Bang. Pertama, dalam parkir itu diatur ada disebut retribusi parkir, ada yang disebut dengan pajak parkir. Ya. Retribusi parkir manakala lahannya adalah lahan publik, lahan pemerintah. Pajak parkir manakala lahannya lahan pribadi. Saya mau tanya sama Abang, minimarket itu punya lahan parkir pribadi atau publik? Ya, tergantung. Ada yang publik, ada yang tidak. Saya kira mayoritas adalah pribadi yang punya minimarketnya. Maka bisa dijadikan solusi bahwa itu adalah bisa dikenakan pajak parkir. Pajak parkir ini akan bermanfaat buat PAD. Jadi saya bingung dengan logika minimarket bebas parkir loh. Pertama gini, ini adalah lahan parkirnya. Namanya adalah lahan parkir, pasti ada jurunya. Juru parkir. Masalahnya, kalau ada parkir, nggak ada yang mau belanja begitu. Bagaimana mungkin juru parkir disebut liar kalau ada parkirnya. Iya kan gini, kekacauan public policy bang, menurut saya. Yang kedua, point yang saya sampaikan adalah, kalau seandainya kita mau jujur, sekarang kalau orang ke minimarket seringkali tidak bawa cash. Mereka transaksinya pakai digital, Chris. Tukang parkirnya pun disenyumin aja. Mohon maaf pak, saya nggak ada uang receh karena transaksinya elektronik. Saya nggak juruparkir. Ini sudah out of debt bang. Kalau mereka tidak menggunakan digital juga. Nah, saya berpikir bagaimana ini dibuat e-parking semua. Bagaimana yang juru parkirnya kesejahteraannya terjamin, masyarakat juga akhirnya bisa kontribusi sama juru parkir. Saya terus terang, seringkali ke minimarket, digital terus bang. Saya senyumin aja juru parkir. Pak, dirapel saya bilang. Kenapa? Ya karena supaya menyenangkan hatinya dia. Dan saya kira banyak orang sekarang tidak walk-ass dan kasih juru parkir kita. Dan ini dijadikan solusi. Yang ketiga, poin yang saya sampaikan adalah kenapa kita membiarkan mereka seolah-olah tidak punya orang tua, tidak punya pelindung. Kan negara ini kan melindungi juru parkir ini. Mereka butuh penghidupan, mereka butuh makan. Kenapa nggak kemudian kita buat skema yang win-win buat minimarket win? Jadi solusinya adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi dan digitalisasi. Terima kasih. Terima kasih.